Halo Virgo, selamat datang di update kali ini Saya akan mengambil 9 kartu Lenorman secara acak dari aplikasi ini Seperti biasa, saya perlu menyampaikan lagi bahwa ini bacaan umum dan jika tidak resonate, maka memang bukan buat Virgo Silahkan lihat video lain, kalau mungkin ada informasi lain yang dibutuhkan Virgo Virgo saya pikir ini adalah saat di mana Virgo sedang mengambil keputusan tertentu Jadi sebenarnya sudah keputusan itu sudah ada, tinggal menjalani saja dan ketika menjalani keputusan tersebut artinya sudah memilih satu di antara beberapa pilihan dan pada saat ini mungkin tidak semuanya bisa dilanjutkan tapi kalau saya pikir ini juga karena hubungan yang lain itu kayak sudah mature ya sudah memang sudah tidak bisa diapapain lagi dan itu sebenarnya kalau dilihat juga tidak ada yang salah hanya saja mungkin periodenya sudah berakhir atau dengan memilih salah satu yang lainnya melepaskan seperti itu kayaknya sih ini sudah lewat ya masa memilih yang luar biasa, sukar itu sudah lewat sekarang tinggal melampaui hari demi hari atau mungkin beberapa waktu mungkin ukurannya bukan hari tapi masih bulan juga karena take your time yang jelas untuk benar-benar sepenuhnya menutup satu hubungan ini memang kayaknya perlu proses yang intensif dari Virgo itu sendiri tapi yakinlah Virgo bahwa menghentikan hubungan ini tidak menghentikan persahabatan hubungan baik di antara Virgo karena apapun pilihan Virgo itu sebenarnya sudah dipahami oleh pihak-pihak lain yang bersangkutan dan dengan kemampuan Virgo untuk mengambil keputusan ini memilih satu di antara beberapa pilihan ini membuat Virgo justru jauh lebih mapan jauh lebih nyaman menjadi diri sendiri dan punya hubungan yang semakin katakanlah intensif kalau dari deck yang berikut buat Virgo iya jadi sebenarnya semua konflik harusnya sudah bisa dilewati kalau bacaannya seperti ini jadi tinggal bagaimana Virgo menyelami atau lebih dalam lagi membina hubungan ini current situationnya adalah generosity dan receiving withholding jadi kalau saya lihat di sini adalah dengan sudah terpilihnya satu hal dibandingkan yang lain dan ini tidak harus hubungan romantis ya bisa banyak hal pekerjaan misalnya semua bisa fokus jadi perhatiannya bisa sepenuhnya diarahkan ke situ memang harapannya sih ini adalah satu yang secret sesuatu yang tidak akan berubah lagi ke depan tapi yang perlu dipelajari adalah walaupun sudah memilih walaupun sudah ada ketetapan akan selalu ada fase di mana Virgo perlu untuk mengevaluasi dan memilih lagi meyakinkan diri bahwa ini memang pilihannya advice-nya adalah tahu persis apa yang menjadi tujuan utama dan paham bagaimana menghubungkan tujuan utama tersebut dengan pilihan ini jadi ini bukan sesuatu yang kontradiksi lagi possible outcome-nya adalah ketika sudah satu sudah intensif, sudah pasti maka kreativitas yang maksimal bisa dimulai jadi kalau saya lihat disini utamanya adalah Virgo sudah melewati masa harus memilih yang sukar tapi somehow sekarang dengan kondisi yang sudah memilih semua dimungkinkan untuk sebisanya maksimal dan kalau saya lihat ke depannya memang ini adalah hal yang bisa terus dikembangkan dan bisa membuat Virgo bahagia bisa membuat Virgo berkreasi jelas sekali dan ini terulang hanya memang ini adalah situasi yang baru situasi yang baru tetapi levelnya Virgo juga beda sehingga walaupun baru intensitasnya tetap harus tinggi karena tidak ingin hal yang yang kurang disukai Virgo di masa lalu muncul karena belum bisa memilih itu akan muncul lagi gitu jadi itu yang perlu dihindari sekarang jangan kembali ke drama masa lalu fokuskan dengan apa yang sudah dipilih pada saat ini jadi tetapkan hati dan pastikan setiap saat jika ada keraguan maka Virgo perlu memilih hal yang sama upayakan untuk tidak berubah dan benar-benar sepenuh hati dengan antusias mengarah pada hubungan ini dan kalau memang ada hal yang memberatkan maka perlu diupayakan untuk bisa stabil mendukung hubungan ini tapi sepertinya memang tidak mudah Virgo jadi tantangan tersebut atau mungkin beberapa Virgo merasa bahwa ini sebagai ancaman ancaman untuk kembali ke situasi masa lalu dimana Virgo belum mengambil pilihan itu masih ada kemungkinan it's time to stop just surviving and to start living joyfully jadi kalau dulu ketika belum memilih itu kan jadi setiap kali itu kayak harus berjuang setiap saat dan selalu ada kemungkinan untuk jatuh nah kalau kita sudah memilih sudah punya ketetapan hati maka sebenarnya dengan kemungkinan bisa meng apa ya mengupayakan semua mencurahkan perhatian semua maka disini sebenarnya happiness kebahagiaan itu justru mampu untuk dicapai oleh Virgo oleh Virgo sebagai Virgo yang matang dan puas dengan situasi yang sekarang dan tidak lagi melihat ke belakang dan berpikir bahwa oh mungkin pilihan saya sekarang yang lalu itu salah jangan jangan pernah berpikir seperti itu lagi yang itu sudah berlalu sekarang fokus ke depan oke Virgo semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati